Cara disable update Windows 11 Menjaga Windows yang selalu update adalah hal yang penting. Namun kadang update Windows juga bisa menyebabkan kinerja laptop atau PC lambat. Ini akan sangat mengganggu ketika kita ingin bekerja dengan cepat. Berikut ini cara disable Windows update Windows 11 yang mudah dan cepat. Di sini saya akan menggunakan sebuah aplikasi portable yang bisa langsung dijalankan di laptop tanpa perlu di install. Kita akan download dulu aplikasinya pada website berikut ini. Setelah websitenya terbuka, ketik update blocker pada kolom pencarian. Kemudian download filenya. Setelah terdownload ekstrak file tersebut. Kemudian jalankan aplikasi Windows update blockernya. Untuk disable update Windows, klik pada disable update kemudian klik apply now. Jika logonya berwarna merah berarti update Windows sudah disable. Sekarang kita coba jalankan update Windows. Di sini terlihat bahwa update Windows sudah disable. Jika kita biarkan seperti ini berarti kita disable permanent update Windows 11, tapi ini tidak disarankan. Jika kita ingin enable update Windows 11-nya lagi, kita tinggal klik enable update kemudian klik apply now. Jika warnanya menjadi hijau, berarti update Windows sudah enable. Kita akan coba jalankan update Windows 11-nya. Update Windows 11 sudah berjalan lagi. Demikian teman-teman cara disable Windows update di Windows 11. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.